Dan untuk melangkapi duwan Salobok Suri ini, satu informasi menarik untuk Anda berkaitan dengan budidaya melon yang belakangan ini mulai digemari oleh sejumlah petani di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, tentunya sebagai komoditas unggulan di masa pandemi saat ini. Melon, hasil budidaya para petani bahkan menembus pasar nasional, sehingga petani pun dapat merauh keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Inilah budidaya melon yang belakangan ini mulai dikembangkan petani di Desa Mujur, Kecapatan Peraya Tengah, dengan bantuan belum ada setempat. Buah melon kini menjadi komoditas unggulan para petani untuk diberidayakan di masa pandemi saat ini. Selain karena perawatan yang tidak terlalu rumit, harga jual di pasaran juga cukup menjanjikan, sehingga para petani lebih memilih mengembangkan buah melon daripada komoditas lainnya. Meski baru dikembangkan, namun melon hasil budidaya petani di Desa Mujur sudah tembus pasar nasional. Potensi melon di Desa Mujur memang memiliki kualitas yang sangat baik, baik itu dari sisi tanahnya, berpotensi dia, sehingga kita kemarin mencoba untuk melakukan budidaya melon di Desa Mujur, dan Alhamdulillah budidaya melon yang kita laksanakan bisa dikatakan berhasil, karena mampu menembus pasar nasional. BUMDES Mujur sudah menjahilin mitra dengan beberapa perusahaan besar di luar daerah yang siap membeli melon hasil para petani. Ada pun jenis melon yang dikembangkan yakni Marlin Kemas dan Golden Alisa. Dengan modal Rp80 juta, BUMDES bersama petani setempat menanam melon di lahan seluas 55 are, mampu menghasilkan 30 ton melon dalam sekali panen, dan bisa menghasilkan keundungan hingga Rp200 juta. Melihat potensi budidaya melon yang cukup bagus, pihaknya berharap pemerintah daerah mendukung potensi masyarakat, petani guna memperbaiki perekonomian masyarakat petani di masa-masa pandemi saat ini. Sopener di Lombok TV, Lombok Tengah Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.